Jalan Poros, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru kembali mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi akibat penurunan tanah yang disebabkan tingginya intensitas hujan, ditambah struktur tanah yang labil. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kota Baru, Suprapti Triastuti, mengatakan debit air yang berlebihan merembes ke bawah badan jalan. Badan jalan pun amblas sepanjang kurang lebih 50 meter. Hingga saat ini jalan masih dalam perbaikan. Untuk penanganan sementara aspalnya retak dikupas, kemudian agregat di bawahnya digali dan diuruk lagi dengan material beskos. Selain itu pihaknya juga akan melakukan perbaikan drainase agar air tidak merusak jalan lagi ke depannya. Selanjutnya untuk pengaspalan jalan masih menunggu anggaran dari APBD perubahan. Yang turun, jalan yang turun karena memang ada air yang berlebih masuk ke bawah jalan, ke bawah batu LPB kita sehingga terjadi penurunan. Maka sebelumnya kita lakukan penghancuran dulu terhadap material aspal yang ada di atasnya. Kita juga lakukan perbaikan drainase, nanti dilakukan oleh pemeliharaan juga. Jadi nanti ada perbaikan drainase yang dimulai dari pertigaan. Dari pertigaan dekat dengan kantor desa Gunung Sari sampai menuju ke arah sini dengan harapan nanti air tidak lagi masuk ke badan jalan sehingga tidak merusak jalan untuk ke depannya. Sementara itu pada tahun 2020 kerusakan serupa juga pernah terjadi di ruas jalan ini bahkan lokasinya berdekatan. Perbaikan jalan pun baru selesai dikerjakan pada 2022 lalu. Nazat Fitriah, Duta TV, Kota Baru.